selamat menikmati thank you hello guys welcome back to youtube channel nah this day i wanted to share about english i say sorry because i was so busy yesterday u this day i woke jadi saya tidak punya waktu untuk berbagi tentang Inggris lagi tapi sekarang saya kembali oke teman-teman, kita akan belajar tentang bagaimana untuk menyebutkan diri sendiri kepada orang lain saya pikir ketika kita ketemu seseorang, mereka mungkin bertanya kepada kami dan mereka tidak tahu kami jadi saya ingin memberi anda satu perkara dan anda bisa berubah di belakang perkara seperti saya ketika anda ingin menyebutkan nama anda kepada orang lain anda bisa mengatakan saya dan menyebutkan nama anda seperti saya, saya Basarjuwita dan orang menyebutkan saya Ita atau ketika anda ingin menyebutkan diri kepada orang lain kerja anda, kerja anda, kerja anda anda bisa berbicara, saya pelajar, saya pelajar, saya pelajar, saya pelajar anda bisa berbicara kerja anda dan ketika anda ingin menyebutkan diri kepada orang lain anda mengatakan diri anda, karakter anda, karakter anda, attitude anda anda, fisik anda, anda bisa berbicara anda bisa menyebutkan diri kepada orang lain saya adalah perempuan, saya perempuan, perempuan perempuan ketika anda menyebutkan diri anda, anda bisa berbicara I'm a boy I'm a smart boy I'm a handsome boy Firstly, when we say to people First word, we can use I am Because people want to know us You can say I'm tired, I'm confused, I'm happy, I'm hungry, I'm nervous When someone give you a question, you can answer I am I'm extremely tired, I'm very confused, I'm terribly hungry Thank you for watching guys See you next video, bye 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 bye